Ini menarik, harus kita garis bawahi Harus kita garis bawahi Dan ini Pelajaran penting Makanya saya selalu katakan Kita itu kalau belajar syariat, belajar agama Bukan dari media sosial Sebab media sosial lebih banyak framing Mengusung isu tertentu Dan memanipulasi dalil ahkam Dan kita tidak melihat itu semua secara utuh Kita kalau mau belajar, ya belajar bersimpu di hadapan para ulama Bukan dari media sosial Kalau dahulu, orang-orang itu bilang Mankana syaykhuhu kitabuh Kana khatauhu akhtar mensawabuh Barang siapa yang gurunya itu adalah kitab Maka salahnya lebih banyak dari benarnya Artinya hanya bertumpu kepada kitab Bukan bertumpu kepada bimbingan seorang guru Ya ilmunya cuma dari baca doang Sedangkan belum tentu apa yang kita baca itu Dan kita pahami dari bacaan kita sendiri Sesuai dengan pemahaman yang benar Maka itu ulama dulu bilang Kalau kita belajar tanpa guru Ya lebih banyak salahnya Kita baca Qur'an sendiri tidak ada salahnya Tapi kalau kita baca Qur'an tadarus Disimak sama orang yang ngerti Ketahuan salahnya kita di mana Nah itu Di zaman dulu itu Orang yang belajar cuma dari kitab saja Salahnya lebih banyak daripada benarnya Coba bayangin Bagaimana orang yang belajarnya dari internet Dari google Dari media sosial Yang dari kitab saja itu yang berkah Seperti itu katanya para ulama Nah bagaimana kiranya yang belajarnya Dari internet secara murni Nah kenapa saya bilang begitu Ya ini menarik Ya Nabi memerintahkan Para sahabat ketika mereka Dizolimi Ketika mereka Dizolimi Dianiaya Disiksa Untuk hijrah Hijrah ke mana? Ke negeri Habasyah Habasyah di masa itu Mayoritas penduduknya Nasrani Bahkan Raja yang memimpin pun Seorang Nasrani Raja yang memimpin pun Seorang Nasrani Tapi Nabi memerintahkan Ingat Yang memerintahkan Nabi Muhammad SAW Terus ucapan Nabi SAW Yang beliau ucapkan juga menarik Yang perlu digarisbawahi Bahwasannya Di sana Di Habasyah Terdapat seorang raja Yang Tidak didolimi Siapapun di sisinya Kalimat ini Sangat penting Layudlam indahu Ahad Padahal disitu Seperti tadi saya katakan Mayoritas Penduduknya Adalah orang-orang Nasrani Bahkan Sekalipun ada Selain Nasrani Yahudi dan lain sebagainya Tetapi kaum muslimin Mereka yang pada hijrah ke sana Adalah orang-orang Pertama Tidak ada orang Islam Yang mengandut Islam Selain mereka Dan jumlah mereka juga Tidak banyak sedikit Kaum muslimin yang hijrah Baik hijrah pertama Mumpun hijrah ke Kedua Tetapi lihat Nabi mengizinkan Bahkan Memerintahkan kepada mereka Untuk hijrah Ke Habasyah Ya Inna biham malik Layudlamu indahu ahad Disana terdapat seorang raja Yang tidak didolimi Siapapun di sisinya Sekalipun Si Apa namanya Najasyi seorang Nasrani Lihat Apa yang ingin saya garis bawahi disini Ketika seseorang Di antara kita Ya Mengalami kondisi Yang sama Seperti para Sahabat Kita juga Dalam hal ini Tidak boleh Ngambil sepotong-sepotong Lihat konteks Dan situasi Para sahabat mereka Di negerinya Dizolimin Ya Sehingga Mereka diizinkan Untuk bernaung Di bawah negerinya Orang-orang kafir Selama disitu Keadilan ditegakkan Dan Kezoliman ditumbangkan Selama disitu Mereka dapat Menjalankan Ya Agama mereka Ya Dengan mudah Dengan baik Tanpa diganggu Sekalipun mereka Bernaung Di bawah Naungan Kekuasaan Orang-orang Non-muslim Orang-orang kafir Diizinkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Itu dia Paham Ini sangat Sangat penting Yang harus kita Garis bawahi Terlepas Kemudian Terlepas Kemudian Seorang Najasyi itu Masuk Islam Terlepas Kemudian Beliau Masuk Islam Tetapi Saat Nabi Mengirim Para sahabat Seorang Najasyi itu Seorang Nasrani Dan Nabi Muhammad Merestui Para sahabatnya Untuk berhijrah Ke mana Ke Habasyah Di bawah Naungan Raja Nasrani Yaitu Habasyah Dan Saat itu Kenasranian Mereka Bukan Kenasranian Yang Lempeng Kenasranian Yang Yang Masih Terkontaminasi Hanya 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 Ketika Datang Ja'far Nabi Talib Disampaikan Kepada Najasyi Tentang Hakikat Daripada Nabi Isa Yang Kemudian Setelah itu Dia percaya Tetapi Seperti yang Saya katakan Saat Nabi Memerintahkan Para Sahabat Dan Merustui Hijrah Mereka Kondisi Keadaan Di Habasyah Seperti itu Faham Jadi Yang ingin Saya Sampaikan Tadi Ketika Kondisi Kaum Muslimin Terdolimi Dan Tidak Bisa Menjalankan Agamanya Di Negerinya Dengan Baik Maka Dia Diizinkan Untuk Berhijrah Sekalipun Itu Ke negeri Orang-orang Kafir Dimana Disitu Keadilan Ditegakkan Dan Kevaliman Ditumbangkan Ya Dan Mereka Dibolehkan Untuk Melaksanakan Ibadah Mereka Dengan Baik Jelas Dalam Hal ini Dalam Kondisi Semacam Itu Tidak Ada Masalah Seorang Muslim Bernaung Di Bawah Naungan Kekuasaan Pemerintahan Orang-orang Kafir Jelas Beberapa Orang Boleh Berdali Itu kan Masa Masa Apa Namanya Di Masa ketika Nabi Muhammad Tertindas Ya Terpaksa Darurat Kita Katakan Sampai Nabi Muhammad Hijrah Ke Kota Madinah Kaum Muslimin Masih Menetap Di Habasyah Negeri Orang-orang Kafir Masih Menetap Di Habasyah Kemudian Perlu kita Ketahui Dalam Satu Riwayat Muslim Itu Diriwayatkan Bahwasanya Raja Raja Najasyi Yang Pertama Ini Meninggal Dunia Dan Disolatkan Oleh Nabi Muhammad Sallallahu Aleyhi Wa Aleyhi Sallam Itulah Salat Gaib Pertama Yang Dilakukan Oleh Nabi Muhammad Sallallahu Aleyhi Sallam Dan Para Sahabatnya Terhadap Seorang Raja Najasyi Namun Perlu Kita Ketahui Tidak Tidak Ada Satu Riwayat Yang Menyatakan Atau Kita Tidak Dapatin Suatu Riwayat Pernyataan Tegas Jelas Dari Seorang Najasyi Mengucapkan Kalimat Asyadu Alla Ilaha Illallah Wa Asyadu Anna Muhammad Rasulullah Itu Perlu Kita Ketahui Disitu Betul Dia Mengakui Ajaran Nabi Muhammad Dia Mengakui Ajaran Allah Ta'ala Ketuhanan Allah Ket Nabi Nabi Muhammad Sallallahu Sallallahu Sallam Dan Kemanusia Manusiawian Seorang Isa Faham Dia Mengakui Itu Setelah Mendapatkan Penjelasan Dari Seorang Ja'far B. Nabi Talib Tetapi Menyatakan Kalimat Asyadu Alla Illaha Ilallah Wa Asyadu Anna Muhammad Rasulullah Itu Saya Peribadi Tidak Dapatin Riwayatnya Kenapa Saya Garis Bawah Ini Perlu Kita Ketahui Dalam ilmu akidah itu kan ada khilaf antara para ulama Apakah keimanan itu harus dengan mengucapkan syahadat atau tidak Itu yang ingin saya garis bawahi dalam kasusnya Najasyi Tidak ada riwayat beliau mengucapkan Tetapi ada riwayat beliau mengakui ketuhanan Allah Kenabian Muhammad SAW Dan kemanusiawian seorang Isa Kemudian ketika dia wafat Nabi mensolatkannya Dan mengakui sosoknya sebagai sosok yang soleh Nah terus digantikan setelah itu oleh seorang raja yang juga bukan beriman Dan ini diriwayatkan oleh riwayat muslim Oleh karena itu Nabi mengirim surat setelah masa Hudaibiyah Kepada raja-raja yang berkuasa di mana namanya Di muka bumi termaksud kepada Najasyi Kalau memang Najasyi yang sama Yang sudah masuk Islam itu Yang sudah beriman dan mengayumi para sahabat Kenapa harus dikirim surat lagi oleh Rasulullah mengajak keimanan Dari sini ulama mengatakan bahwasannya ada dua Najasyi Najasyi yang pertama meninggal yang disolatin oleh Nabi Muhammad Najasyi yang kedua adalah penggantinya Yang saat itu tidak beriman Tidak beriman Ada dua Najasyi Nah Nah Dan hingga saat itu kaum muslimin masih ada di Habasyah Sedangkan Nabi Muhammad Telah hidup nyaman bersama para sahabatnya di Di Madinah Kalau memang menetap Di bawah naungan pemerintahan orang-orang kafir yang adil Terdapat suatu masalah serius di dalam syariat Maka ketika Nabi Muhammad menetap di Madinah Dengan nyaman menjalankan agamanya Nabi seharusnya memerintahkan para sahabat yang di Habasyah untuk kembali Tapi nyatanya tidak dilakukan Itu lihat Ini juga hal penting yang harus kita garis Garis bawahi Yang semuanya menjurus kepada Bahwasannya selama Seorang mu'min Masih bisa menjalankan agamanya dengan baik Sekalipun dia dibawa naungan pemerintahan orang-orang kafir Tidak ada masalah Jelas Nah ini dalil-dalil yang saya Saya bawakan Wallahu ta'ala alam Ya Dan anda rasa ini sangat penting Nanti tidak akan dapatkan omongan macam begini secara detail Dari media sosial Makanya saya bilang Jangan menimpa ilmu dari media sosial Penyakit lebih banyak disana Nanti bakal dapetin dari media sosial Kebalikan dari ini Iya kan Hal-hal yang kagak jelas Yang cuma di framing Dikasih tuh Satu paket Nanti kagak ngerti dalilnya Cuma dibawain dalil-dalil yang Seakan-akan mendukung pernyataan itu Tapi Tidak sedetail seperti yang saya katakan Ternyata semuanya omong kosong Karena itu Sekali lagi saya tegaskan Ilmu tidak diambil dari media sosial Nah Ternyata semuanya omong kosong